Hai girls, balik lagi di youtube channel cewebanget.id bersama aku Gita. Nah di video kali ini aku akan kasih tutorial untuk bikin glossy ombre lips. Nah buat kalian yang suka banget bikin ombre lips atau suka banget dengan look ombre lips gitu ya, ini pasti kalian udah biasa lah ya bikin ombre lips dengan lip cream gitu. Nah tapi kadang-kadang kalian pengen gak sih nyoba bikin ombre lips dengan lip gloss, tapi kalian tuh gak punya warna lip gloss yang sesuai gitu. Jadi kalian gak punya banyak warna lip gloss kayak coba punya satu, atau mungkin gak punya lip gloss sama sekali. Nah gampang banget disini aku akan kasih tutorialnya gimana caranya kalian bikin lip gloss yang ombre, tapi dengan menggunakan lip cream dan satu warna lip gloss aja. Nah buat hari ini aku akan bikin ombre lips dengan menggunakan, pertama untuk base-nya aku pake Wardah Color Fit Vevel Matte Lip Mousse, ini di shade 08 atau Brown Creator. Next untuk warna bagian dalam bibirnya, aku akan pake dari lip cream dari Low Licious, ini di shade 802 atau Brick Tea. Dan untuk lip gloss-nya aku akan pake lip gloss dari Nivea, ini ada Nivea Pinkish Boost. Nah disini aku saraninnya untuk lip gloss-nya, kalian bisa pake clear lip gloss atau lip gloss-lip gloss yang kayak gini nih, gak usah lip gloss yang fancy gitu. Lip gloss kecil-kecil gini aja, kalian bisa cari kayak di minimarket, supermarket, lip gloss yang transparan. Sebenernya si Nivea Pinkish Boost ini dia ada warna pinknya sedikit, jadi kalau misalnya kalian di rumah punya lip gloss yang warnanya terang, atau warnanya pucat gitu yang gak terlalu gelap, itu bisa juga dipake buat Lecombrie Lips Glossy ini. Oke girls, ini aku udah hapus lipstick aku yang sebelumnya, dan aku akan pake base-nya dulu si Vevel Matte Lip Mousse dari Wardah, di shade 08 atau Brown Creator. Nah terus untuk gradasinya aku akan pake dari Low Licious, ini warna Brick Tea. Nah kalau misalnya udah jadi gini ombret lips-nya, kalian tunggu dulu sampai lip cream-nya bener-bener kering, baru kita apply lip gloss. Nah gimana girls? Gampang banget kan? Jadi tuh kalian gak usah beli warna lip gloss banyak-banyak, kalian cuma butuh perbanyak warna lip cream aja, karena lip cream itu bisa dipake buat semua occasion gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian lagi pengen look yang matte, kalian pake lip cream-nya aja. Kalau misalnya kalian lagi pengen look yang glossy, kalian pake lip cream-nya, abis itu kalian tinggal tambahin lip gloss yang warna transparan, atau warna yang gak mencolok tadi. Karena ini aku bener-bener kayak cuma pake si Nivea ini, dan ini dia juga sebenernya isinya dikit, cuman ini lama banget, awet banget, dan aku sering banget bikin look kayak gini, jadi aku pake lip cream warna-warna yang aku suka, yang aku lagi pengen, dan kayak aku pengennya glossy gitu look-nya, aku tinggal tambahin ini aja, jadi gak usah beli lip gloss banyak-banyak. Nah girls, itu dia tadi tutorial untuk bikin glossy ombre lips, nah yang pastinya gampang banget yang kalian bisa ikutin di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe youtube channel cebanget.id, dan selalu update terus di playlist My Looks, My Rules. Aku Gita, sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax